Halo Sobat Bunse, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Cahaya Nugro, di channel Youtube, Markas Bunse. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan memanen sangkoan dari bahan Bunse Amplas, Sobat. Ini adalah Amplas putih ya. Untuk bentuk daunnya seperti ini, Sobat. Dan ini lagi ada buahnya, Sobat. Untuk buahnya seperti ini. Kita lihat dari dekat, Sobat. Nah, untuk buahnya seperti itu ya. Dan langsung saja kita lihat hasil sangkoannya, Sobat. Nah, untuk buahnya seperti ini, Sobat. Ini terlihat sudah sangat gimbal sekali, Sobat. Karena ini kita memang belum ada waktu untuk memanennya ya. Makanya ini sampai gimbal ini, Sobat. Ini mungkin ada sekitar dua bulanan ya kita lakukan pencangkoan ini. Dan ini kemarin hanya kita kupas segini mungkin, Sobat. Dan kita lihat untuk bekas kupasannya ini sudah tertutup oleh akar semua ya ini. Seperti ini. Sampai sepanjang ini, Sobat. Dan ini rencana akan langsung saya tanam di tempat ground ya. Agar nanti saat tumbuh ini sudah tidak kita pindah-pindahkan lagi, Sobat. Dan di bagian atasnya kita lihat seperti ini, Sobat. Ini banyak sekali akar gantung ya. Akar sulur yang tumbuh di bagian batang-batang seperti ini ya. Jadi bagian atasnya ini nanti bisa kita tanam lagi. Untuk jenis amplas ini mudah sekali tumbuh akar sulur, Sobat ya. Jadi untuk mencangkok kita tidak usah memberi apa itu media cangkok, Sobat. Kita cukup kupas saja kulitnya ya. Dan hasilnya seperti ini, Sobat. Sangat gimbal. Dan ini nanti untuk bonggonya juga akan saya pindah ke tempat ground, Sobat. Karena di sini tempatnya sangat seperti ini, Sobat, di dalamnya ya. Sangat berdesak-desakan itu. Banyak bahan bonsai yang berdesak-desakan di dalam. Sehingga untuk sinar matahari ini tidak bisa masuk, Sobat. Makanya ini nanti akan saya pindahkan di tempat ground ya. Mungkin di video lain akan kita lakukan pemintaan untuk bonggolnya ini, Sobat. Dan untuk bonggol ini kita lihat untuk tampak depannya bagus dari sana, Sobat. Coba kita lihat dari sana dulu ya. Nah, dari sini seperti ini, Sobat. Untuk perakaran terlihat bagus ya ini. Ini dulu awalnya hanya segede ini, Sobat. Kemudian kita tanam di karung ya. Awalnya kita dapat nemu di tembok ini, Sobat. Terus kita tanam di karung dan karungnya kita pendam seperti ini ya. Dan akhirnya tumbuh tunas di bagian sini dan yang lebih besar malah bagian sini, Sobat. Nah, seperti ini dulu awalnya yang akan saya pakai untuk batang utamanya ini. Ternyata yang tumbuh besar ini, Sobat. Seperti ini ya untuk bonsai itu kita memang selalu ada perubahan ya. Jadi kita harus mengikutinya, Sobat. Otomatis nanti untuk batang utamanya ini, Sobat. Bukan ini lagi ya. Seperti ini dan... Ini kita lihat seperti ini, Sobat. Di dalam ya. Ini berdesak-desakan seperti ini, Sobat. Makanya ini akan saya pindahkan di tempat ground ya. Ini sangat dekat-dekat sekali untuk jaraknya. Nah, langsung saja kita panen dulu, Sobat, ya ini ya. Untuk tunasnya di bagian sini seperti ini, Sobat. Sampai menumpuk-numpuk seperti ini ya. Kita panen dulu, Sobat. Nah, ini akan langsung saya pangkas di atas capang ini, Sobat. Karena untuk jenis ini lebih amannya kalau kita bawa daun ya saat penanaman. Seperti ini kita potong di atasnya. Perpotong, Sobat. Dan untuk ampas ini bisa kita setek capang, Sobat. Karena saya sudah melakukan ya. Ini bisa di setek capang ini. Dan untuk yang ini kita pangkas di atas daunnya juga, Sobat. Biar lebih aman ya. Dan ini ada... Akar sulurnya, Sobat, seperti ini ya. Ini ada akar sulurnya, jadi bisa kita tanam, Sobat. Tinggal capang yang satu ini. Nah, ini juga ada akar sulurnya, Sobat. Ini sampai atas ada akar sulurnya, Sobat, ini. Ini ada akar sulur semuai ke atas. Nah, seperti ini, Sobat. Dengan kita memangkas yang ini, kita memberi kesempatan untuk bahan yang lain bisa terkena sinar matahari, Sobat. Nah, seperti ini, di dalam jadi terkena sinar matahari, Sobat. Kita lihat di dalam ya. Dan di sini kita ada anting putri, Sobat. Namun bawahnya mentau, Sobat. Mentau kita sambung anting putri ya. Hanya untuk budidaya saja, Sobat. Nanti saat ini tumbuh besar, ini bisa kita cangkok, Sobat. Ini semua kita kasih anting putri ya. Hanya untuk budidaya. Dan ini ada, apa itu, Bukenville, Singapura, Sobat. Seperti ini, cukup lumayan, Sobat. Nanti saat ini pertumbuhannya maksimal, ini akan cepat besar ya untuk anting putrinya. Nah, dan ini kita lihat untuk perakarannya seperti ini, Sobat. Nah, cukup lumayan untuk perakarannya. Nanti bisa kita press segini dan kita kasih alas atau tatakan ya. Dan ini akar sudah terbentuk, Sobat. Nah, ini akan kita tanam di sini, Sobat. Dan ini untuk tempat groundnya saya menggunakan selang air, Sobat. Ini kita gunting dan hasilnya seperti ini ya. Dan untuk media tanam, saya hanya menggunakan pasir sungai, Sobat. Kita campur dengan tanah yang ada di bawah pohon bambu ya. Untuk pupuknya kotoran sapi, Sobat. Ini sedikit kita tambahkan sekam, Sobat. Sekam yang sudah lapuk ya. Dan ini akan kita gergaji dulu, Sobat. Untuk daun yang atas kita kurangin baja ya. Kita pendekkan segini, Sobat. Nah, segini ya. Dan ini akan kita pangkas di sini, Sobat. Di bawah tunas ini ya. Sobat. selamat menikmati nah seperti ini ya dan ini kita tinggal menanamnya sahabat kita tanam, kita kasih alas nanti di bawahnya namun ini akan kita tanam nanti sore sahabat, karena ini sangat panas sekali ya, kita lanjut nanti sore nah kita lanjut ke penanaman sahabat, ini untuk alasnya saya menggunakan apa itu pecan dari bangunan ya, seperti ini ini kita gunakan untuk alas dan ini untuk bagian atasnya media saya menggunakan pasir sungai kita campur dengan tanah yang ada di lahan ini sahabat, dan tidak kita kasih pupuk ya, untuk bagian atasnya ini dan kita tinggal menanamnya sahabat, jangan lupa kita kasih insek sahabat ya ini di bagian dasarnya di bawah juga saya kasih insek sahabat untuk mengantisipasi sama ya, untuk insek bisa kita dapatkan di toko pertanian sahabat, nah seperti ini dan kita kasih cagak sahabat selamat menikmati selamat menikmati untuk tunas-tunas yang ada di bawah ini, sengaja tidak kita buang sahabat itu nanti bisa membantu untuk penarikan akar biar lebih cepat besar ya tunas yang ada di bawah ini seperti ini kita tinggal menimbulnya saja nah untuk hasilnya seperti ini sahabat ini kita sudah selesai ya dan ini tadi saya kasih gundukan seperti ini sahabat ini nanti bagian atasnya kita bisa tutup dengan paranet atau karung ya agar tidak dicegarin ayam sahabat dan ini bagian atasnya untuk daun-daun masih kita sisakan seperti ini ya dan disini juga ada beberapa setekan dari serut sahabat untuk serut kalau di musim hujan cukup kita tancepin bisa hidup ya tanpa kita sungkup sahabat ini ada beberapa yang hidup hasil tancepan saja sahabat ini nah ini nah kiranya itu dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam bun say sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya